Seusah ikuti sidang PK, Saka ungkap perbedaan sidang yang dijalaninya pada 2016 lalu. Ia ngaku-mengaku betapa sakit dirinya di masa lalu sebab banyak warga mencaci. Beda dengan sekarang, banyak warga yang mendukung, seolah keadaan terbalik. Perbedaan paling mencolok adalah suasana sidang yang jauh berbeda kali ini. Dulu, 2016, Saka merasa terpuruk kala ikuti sidang kasus Vina Cirebon. Karena, di masa lalu, kala sidang, Saka tatal ramai-ramai dihujat orang. Dulu, kala sidang, pasti ada demo yang menuntut agar Saka dihukum berat. Kini, Saka justru banjir dukungan dan doa agar PK dapat dikabulkan. Tak hanya dalam negeri, netizen luar negeri juga mendukung Saka tatal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!